Minus University bersama Great Nusa menggelar sebuah seminar online dengan membahas seputar dampak akibat yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 sehingga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Salah satunya, sektor industri perbankan. Webinar ini mengundang Benedik Sulaiman, yang merupakan Senior Vice President, Head of IT Project Management HANA Bank Indonesia, dan Dr. Sani Muhammad Isa, selaku Head of Master Computer Science Study Program dari Minus University. Dalam webinar tersebut, Benedik menjelaskan dampak yang dirasakan oleh sektor perbankan dan juga industri lainnya dari kondisi pandemi yang tengah merebak. Ia kemudian menyatakan dengan adanya teknologi saat ini, sangat membantu sektor perbankan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Selain itu, dengan pemanfaatan teknologi, dapat mengurangi resiko yang ditimbulkan dari interaksi yang dilakukan sesama. Dalam materinya, ia juga menjelaskan pengaruh yang timbul akibat pemberlakuan new normal diantaranya adalah work from home atau bahkan pengurangan kapasitas baik dalam jam kerja, mesin, maupun tenaga kerja. Sementara itu, dalam talk show online tersebut, Sani membahas melalui sudut pandang teknologi. Menurutnya, sebuah industri dapat bertahan jika mampu beradaptasi dan mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan gaya kerja yang mulai beralih ke dunia digital saat ini. Ia menjelaskan sekitar 35% penggunaan e-banking mulai dipilih masyarakat saat ini. Ia kemudian juga menjabarkan beberapa teknologi yang mungkin akan menjadi tulang punggung dunia perbankan. Yaitu Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, Mobile Banking atau e-banking, Biometric Technology dan Cyber Security, Cloud Computing, dan Blockchain. Selamat menikmati! नहियो илओी का पला का खर बबबबबबबबबब ऑाला का ऑ yanlış दपा, ऑउका टुँ का दी का आ ciri वा